Kita awali dengan informasi pertama. Saudara momentum peringatan tsunami Aceh tahun ini berbeda dengan sebelumnya karena pandemi COVID-19. Puncak peringatan 16 tahun tsunami Aceh dilaksanakan di Stadion Harapan Bangsa Longraya, Kota Banda Aceh. Selain tausiah dan membaca doa bersama, pemerintah Aceh juga menyantuni enaknya tim korban tsunami. Puncak peringatan 16 tahun gempa dan tsunami yang melanda Aceh dilaksanakan secara sederhana dan disiarkan secara virtual di akun YouTube resmi pemerintah Aceh. Sedangkan kegiatan luring digelar di Stadion Harapan Bangsa Longraya, Banda Aceh. Tampak dari pintu masuk, terpajang beberapa foto peringatan tsunami yang sempat diabadikan oleh fotografer Aceh tahun itu. Foto ini sebagai simbol mengenang dan refleksi tsunami di Aceh. Akibat pandemi COVID-19, masyarakat dan tamu undangan yang hadir dibatasi dan diwajibkan memakai masker serta mencuci tangan. Selain itu, tempat duduk juga diberi jarak. Tema peringatan tsunami tahun ini, yaitu refleksi tsunami dan kekuatan masyarakat Aceh menghadapi pandemi COVID-19. Ada pun rangkaian kegiatan peringatan tsunami tahun ini, yaitu tausiah dan membaca doa bersama untuk mengenang para korban gempa dan tsunami. Selain itu, pemerintah Aceh juga menyantuni 104 orang anak yatim dari korban tsunami. Tak hanya itu, musisi Aceh juga melantunkan lagu kenangan musibah tsunami yang meluluh lantakan Aceh kala itu. Ya, kami juga banyak kehilangan keluarga juga, jadi kan flashback lagi ya, teringat lagi sama keluarga yang udah gak ada. Jadi cuma doa aja sekarang yang bisa di, apa, di doain lah. Keluarga di gula-gula juga. Bicara puisi adalah tentang karya yang sangat SD. Setiap diksi yang ada adalah konsultasi. Dari 4 juta lebih total penduduk Aceh pada tahun 2004 lalu, sebanyak 280 ribu korban jiwa yang meninggal dunia maupun yang hilang. Sementara total pengungsi sebanyak 394.539 jiwa. Hampir di setiap desa yang terdampak tsunami, terutama di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Besar, juga memperingati 16 tahun tsunami dengan menggelar zikir dan juga doa bersama. Nova Misdayanti, Kompas TV, Panda Aceh